Pemirsa ABP, 17 tahun, warga Nusa Wungu, Kecamatan Binangun, Cilacap, yang juga ketua geng, tewas di tangan anak buahnya sendiri. Delapan anak berhasil diamankan, sedangkan tujuh di antaranya masih di bawah umur. Peristiwa bermula pada Minggu 14 Maret 2021 sekitar pukul 16 lebih 30 WIB. Korban ABP dijemput dari rumahnya oleh salah satu anak buahnya. Dengan berboncengan sepeda motor, korban ABP dibawa ke lapangan Pucu Kidul, Kecamatan Kroyai, Cilacap, lalu dikroyok beramai-ramai oleh anak buahnya sendiri. Setelah tidak berdaya, korban dibawa ke lapangan Widoro Payung, Wetan, Kecamatan Binangun, Cilacap, lalu ditinggal pergi para pelaku. Korban akhirnya meninggal dunia setelah dirawat dua hari di rumah sakit. Atas kesinggapan, tim opsional satu reskrim bersama dengan unit reskrim distrik Kroyai berhasil mengamankan delapan pelaku. Tujuh diantaranya masih di bawah umur. Mereka diamankan berikut barang bukti berupa satu buah cincin warna hitam motif tengkorak dan dua unit sepeda motor. Atas perbuatannya, pelaku DC 20 tahun dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun. Sedangkan tujuh tersangka lainnya dikenakan pasal 80 ayat 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2017 dengan ancaman penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau nenda paling banyak 72 juta rupiah. Nah itu latar belakang emosi dan juga ada latar belakang si salah paham, miskomunikasi tentang asmara di antara mereka. Ini agak unik soalnya, jadi kita ridikinya ada 8 orang masing-masing memiliki keterangan yang harus kita sinkronkan. Salah satunya ada latar belakang asmara yang membuatkan mereka memunculkan emosi secara kelompok. Tidak dilakukanlah pengeroyokan tersebut. Ini salah satu pelajaran bagi kita semua bahwa anak-anak di sekitar kita perlu pengawasan khusus karena pasti banyak anak-anak yang menjadi korban dan anak-anak yang lain yang jadi pelaku. Kamu sering diapain sama korban? Disuruh ngamen, disuruh minta nasi, terus mau dipukulin. Kamu pernah dipukulin sama dia? Mau tapi tidak jadi. Terus dendam. Dari Cilaca, Pramiana Benyumahs TV melaporkan.